Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semuanya Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Luar biasa Allahuakbar Yes, yes, yes Ya, tetap semangat ya anak-anak ya Dan berguruh doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan afiat Berjumpa lagi dengan mulia ya anak-anak Di sini sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu Sikap berdoa, tangan diangkat, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai Ila hadiratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ala alihi wa sahabihi wa duriyati wa ahli al-bayt al-kiram Wa ila hadiratin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Wa ila hadiratin Syekh Asim As-Sari Wa ila mu'asati tarbiyati Islamiyati kebansari Wa ila asati dina wa talamidina wa walidina Lahumul Fatiha A'udhu billahi minasyayatani r-rayim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustaqim Syirat al-lazina anhamd alayhim Ghoiril maghdub alayhim Ghoiril maghdub alayhim Alhamdulillin Rabbi ghofir li wa liwalidayya wa lilmuminina amin Raditu billahi rabbah Wa bilislami dina Wa bi muhammadin nabiyya wa rsula Rabbi zidani ilma Wa rzuqni fahmah Wa ja'alani min ibadika solihin Amin Sekarang kita membaca salawat nariya ya anak-anak ya Allahumma soli solatan Kamilatan wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladi Tanhalu bihi al-uqadu wa tangfariju Bihi al-qurabu Wa tuqada bihi al-hawaiju Wa tunalu bihi al-ra'ibu Wa husnul hawatimi Wa yustasqal amamu Bi wa tajihil karim Wa ala alihi Wa suhbihi Fi kulli lamhadi Wa nafasim Wa nafasim Bi adadihi Kulli ma'lumilla Alhamdulillah Kita sudah berdoa Hari ini kita akan belajar Mata pelajaran akhidah ahlaknya Anak-anak ya Disini tentang adab dalam belajar Ketika belajar Kita tidak langsung belajar Ada adab-adabnya Ada cara-caranya Disini Kita akan belajar Tentang pengertian adab belajar Doa sebelum dan sesudah belajar Mempraktikan ada belajar dalam kehidupan Belajar atau menuntut ilmu Sangat penting bagi kita Belajar membuat kita menjadi pintar Dan disukai Allah Belajar tidak mengenal usia dan waktu Belajar hukumnya wajib Bagi laki-laki dan perempuan Jadi anak-anak Kita belajar menuntut ilmu itu sangat penting Belajar itu membuat kita menjadi pintar Dan pastinya disukai oleh Allah Belajar itu tidak mengenal usia Baik yang tua, yang muda Ataupun yang masih kecil Jadi belajar itu tidak mengenal usia dan waktu Bisa kapan saja Bisa dimana saja Dan belajar itu hukumnya wajib Selanjutnya Ada belajar yang diajarkan oleh Rasulullah Adalah sebagai berikut Jadi ketika kita belajar itu Tidak hanya langsung belajar Ya anak-anak ya Nah disini ada adabnya Yang pertama Niat belajar Yang kedua Berdoa sebelum dan sesudah belajar Yang ketiga Selalu belajar dengan sungguh-sungguh Yang keempat Rajin dan tekun dalam belajar Yang kelima Menjauhi perbuatan maksiat Yang keenam Tidak sombong kepada orang lain Yang ketujuh Memperhatikan penjelasan guru Yang kedelapan Diam dan menyimak dengan seksama Yang kesembilan Mengingat pelajaran yang telah dipelajari Yang sebelum Mengamalkan ilmu yang dimiliki Yang sebelum menyebarkan ilmu kepada sesama Itu adab belajar yang diajarkan oleh Rasulullah Ya disini Doa sebelum belajar Ya anak-anak Sudah hafal semua ya Doa-doa sebelum belajar Belajar dapat dilakukan di sekolah Di rumah Di perpustakaan Saat di rumah Kita dapat mengulang kembali pelajaran dari sekolah Sebelum memulai belajar Biasakan untuk membaca doa Doa sebelum belajar Sudah hafal semua ya Setiap kali kita belajar Pasti kita berdoa Yuk kita baca bersama-sama ya Kita ulang lagi Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyawwa rasulah Rabbi sidakni ilma Warzukni fahma Waja'alani min ibadi kasulihin Disitu ada artinya ya anak-anak Kamu riduh Allah SWT sebagai Tuhanku Islam sebagai agamaku Dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku Ya Allah tambahkanlah Kepadaku ilmu Dan berikanlah aku pengertian yang baik Yaitu Doa sebelum belajar Kalau kalian biasanya tidak memakai arti Tidak apa-apa Langsung seperti biasanya ya anak-anak ya Selanjutnya Disini Doa sesudah belajar Setelah belajar itu juga harus berdoa Tidak sudah belajar sudah selesai Tidak ada doanya Ya tak boleh Disini Kita akan belajar sama-sama Tentang doa sesudah belajar Saat belajar di sekolah Kita mendengarkan penjelasan guru Dengan tenang Dan tidak ada yang gaduh Kita bisa mencari buku Di perpustakaan untuk belajar Saat di rumah Kita mengulang pelajaran dari sekolah Atau mengerjakan tugas jika ada Selesai belajar Jangan lupa untuk berdoa juga Doa selesai belajar Sudah ada yang hafal anak-anak Bisa seperti ini saja Alhamdulillahirrabbilalamin Mulai seperti itu Kemudian dilanjutkan Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu alla ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilahi Bisa dilanjutkan Seperti itu ya anak-anak Dihapalkan di rumah ya Doa sesudah belajar Mempraktikan ada belajar Dalam kehidupan Disini dalam kehidupan sehari-hari Disini ada cerita ya anak-anak Pada pagi hari Tifa sudah tiba di sekolah Ia segera mengucapkan salam kepada guru Tifa dan temannya masuk kelas dengan tertib Jadi ketika masuk kelas Tidak langsung masuk Salim dulu Baris yang rapi Di kelas Tifa duduk dengan tenang Ia duduk di bangku depan dekat guru Sebelum pelajaran dimulai Tifa berdoa bersama yang dibimbing oleh guru Tifa tidak pernah berbuat gaduh di kelas Tifa sangat menghormati gurunya Jika ada pelajaran yang kurang paham Tifa selalu bertanya kepada guru Selesai pelajaran Tifa dan teman-temannya berdoa bersama Ya disitu bisa dilihat ya anak-anak Tifa di dalam kelas Duduknya rapi Tidak gaduh Selalu mendengarkan penjelasan dari guru Duduknya tenang Selanjutnya Saat di rumah Tifa tidak lupa mengulang pelajaran di sekolah Ia juga mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan baik Jadi ketika pulang sekolah Tifa mengulang pelajaran yang tadi Biar tidak cepat lupa Kalian pulang sekolah bisa langsung Mengulang pelajaran sebelumnya Pelajaran di sekolah Biar tidak lupa Apalagi kalau ada PR Langsung dikerjakan ya anak-anak ya Itu ada belajar ya Hikmahnya Kalau kita rajin belajar Di sini Yang pertama Amal yang kita Amal yang tidak akan terputus Hingga meninggal dunia Yang kedua Dapat meninggikan derajat orang tua Yang ketiga Menjadi pintar dan ilmu bertambah Yang keempat Dapat menjadi saksi kebenaran Yang kelima Allah semakin mengasihi Karena menjalankan perintah Allah Yang keenam Mendapat kebaikan dari Allah Yang ketujuh Dimudahkan jalan menuju surga Yang kedelapan Tidak direndahkan oleh orang lain Yang kesembilan Mendapat pahala dan ridha dari Allah Ya anak-anak Hikmahnya rajin belajar Banyak sekali ya Kalian harus mengamalkannya Hari ini Kita sudah belajar apa saja Kita sudah belajar tentang adab dalam belajar Jadi belajar itu Tidak hanya langsung Belajar Sebelum belajar Kita harus berdoa Kita harus belajarnya dengan tenang Selanjutnya Kalau selesai belajar Juga tidak langsung sudah selesai Bukunya ditutup Ya tidak Tapi juga ada doanya Doa sesudah belajar Ya anak-anak ya Kita sudah belajar tentang Pengertian ada belajar Doa sebelum dan sesudah belajar Mempraktikan ada belajar dalam kehidupan Coba dipraktikan di rumah Anak-anak ya Yang masih belum hafal Untuk doa sesudah belajar Coba bisa dihafalkan pelan-pelan ya Setiap hari dibaca Kalau belum hafal Dibaca setiap hari dulu Nanti lama-lama juga Nanti kalian hafal Dan untuk tugasnya Nanti juga ada Apa itu Ada dalam belajar itu apa saja Itu nanti bisa dikerjakan ya Anak-anak ya Baiklah anak-anak Sekian dulu pelajaran dari Bu Guru Kita berdoa sesudah belajar Sikap berdoa Tangan diangkat Tundukkan kepala Pejamkan mata Berdoa mulai A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Innal insana lafi husr Illalladzina amanu wa'amilu s-salihati Watawasawu bilhaq Watawasawu bil sabr Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa Anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Walhamdulillahi rabbil alamin Amin Ya anak-anak ya Alhamdulillah Hari ini kita sudah belajar Pesan bulia Anak-anak harus tetap berlaku baik Kepada orang tua di rumah Dan juga kepada kakak atau adik Selalu memakai masker ketika keluar rumah Menjaga jarak dengan teman atau saudara yang tidak serumah Dan selalu rajin mencuci tangan setelah beraktifitas Ya Bu guru akhiri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh